Calon Presiden 2024 Anies Baswidan terus mendapatkan serangan yang menyatakan dirinya bukanlah sosok pribumi asli melainkan keturunan Yaman Karena bukan orang asli Indonesia, beberapa pihak menganggap Anies tidak bisa mengikuti ajang demokrasi 2024 Tidak hanya masalah keturunan, isu politik identitas juga kembali mencuat seiring dengan tahun pemilu 2024 Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak lepas dari label politik identitas Karena sejak masa lalunya ketika mengikuti ajang belkada DKI Jakarta melawan Basuki Cahaya Purnama alias Aho Padahal fakta berbicara bahwa Ahoklah yang pertama kali mengeluarkan isu politik identitas Anies merupakan bagian dari bangsa Indonesia Meskipun ia keturunan Arab, namun bangsa Arab adalah bagian dari Indonesia Berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tentang rumusan BPUPKI tahun 1945 Soal Anies, sejak tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI telah merumuskan lewat partai Arab Dulu kakeknya Anies Baswedan sudah meleburkan diri bangsa Arab menjadi bangsa Indonesia Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara Jangan berikan ruang apapun pada ini, ini sangat berbahaya sekali Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa Padahal sebelumnya Presiden Jokowi mewanti-wanti beredarnya isu suku agama dan ras di media sosial Jelang pesta demokrasi, pemilihan umum serentak 2024 mendatang Sebab isu sara di media sosial jelang pemilu atau masa kampanye, kerap kali menjadi pemantik perpecahan Hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman agama, suku, budaya, dan ras Anies kerap kali diserang dengan isu bahwa ia berasal dari Yaman Bahkan hal tersebut diungkapkan oleh para elite dan tokoh di negeri ini Dirangkum semua pembicaraan pada saat sidang BPUPKI Saya disadar tidak menemukan satu perjuangan yang dilakukan oleh kakeknya Anies Baswedan Kecuali memohon supaya golongan Arab totok dan kurunan Dimasukkan sebagai warga negara Republik Indonesia pada saat sidang pembahasan tentang keluarga negaraan Dalam menyusun undang-undang dasar negara Republik Indonesia Sekarang pilpres ini semakin membuat isu yang sangat panas Terutama kelompok-kelompok pendukung tertentu yang menggunakan isu-isu ini untuk mendukung talon yang didukungnya Bahkan mereka ini membanggakan pihak-pihak asing Tetapi melecekan, merendahkan orang-orang Indonesia asli yang justru pernah berjuang Berkorban darah keringat untuk memerdekakan Indonesia Ada yang bicara malah melecekan Bung Karno, pemimpin besar Republik ini Menyatakan Pancasila Bung Karno dipantar Tetapi mereka membanggakan kakeknya Anies Baswedan yang sangat jauh kualitas kenegarawanannya Sangat jauh kualitas perjuangannya Sangat jauh kualitas pengorbanannya terhadap bangsa Indonesia Hati-hati sahabat, saudaraku, anak bangsa, anak Nusantara Jangan sampai pembelokan sejarah terjadi Indonesia ini merdeka karena perjuangan anak-anak Nusantara Para leluhur pendiri bangsa Suku-suku asli penghuni Nusantara Jangan pernah membanggakan pengakuan asing terhadap kemerdekaan Indonesia Tetapi Indonesia tetap akan merdeka Meskipun bangsa-bangsa asing tidak mengakui Jadi banggakanlah perjuangan para leluhur kita Banggakan perjuangan para founding father kita Banggakanlah bahwa Indonesia ini merdeka Karena perjuangan orang-orang pribumi Indonesia asli Jangan pernah membanggakan pengakuan asing terhadap bangsa Mengajak sahabat semua untuk tetap menjadi orang Indonesia yang tidak pernah kehilangan jati diri Jangan gadaikan harga diri dan jati dirimu untuk sebuah kekuasaan semua Ingat ini negeri warisan meluhur kita Kita jaga bersama Sekali lagi sebutkan kepada saya Apa jasa kakek Anies Baswedan Di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia ini Jangan sebut-sebut hanya sebagai anggota BPUPKI Leluhur kami berjuang berkorban darah dan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia Mantan Narabidana dan juga politikus Gerindra Ferdinand Hutahian Menilai kakek Anies Baswedan Abdurrahman Baswedan Tidak mempunyai jasa dalam memperjuangkan bangsa Indonesia Dalam sidang BPUPKI Tidak menemukan perjuangan yang dilakukan kakeknya Anies Baswedan Kecuali memohon golongan Arab Totok dan Keturunan Dimasukkan dalam warga negara Dalam pembahasan Undang-Undang 45 Ferdinand menilai Menjelang Pilpres 2014 Ada orang asing dianggap mempunyai jasa Dalam memperjuangkan bangsa Indonesia Sekarang menjelang Pilpres 2024 Memakai isu itu untuk mendukung orang asli Melecehkan Indonesia asli Yang pernah mengunduskan pedang untuk kemerdekaan Indonesia Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia Untuk menghargai suku asli penghuni Nusantara Yang berjuang dalam kemerdekaan bangsa Indonesia Indonesia merdeka Karena leluhur bangsa suku asli penghuni Nusantara Banggakan para leluhur orang-orang pribumi Apa sih sebetulnya jasa kakek Anies Baswedan Di negara ini, di Republik ini Dalam proses pendirian negara Republik Indonesia Saya membaca banyak buku Termasuk salah satunya buku ini Risalah sidang BPUPKI Dirangkum semua pembicaraan pada saat sidang BPUPKI Saya disana tidak menemukan satu perjuangan Yang dilakukan oleh kakeknya Anies Baswedan Kecuali memohon supaya Golongan Arab totok dan turunan Dimasukkan sebagai warga negara Republik Indonesia Pada saat sidang pembahasan tentang keluarga negaraan Dalam menyusun undang-undang dasar negara Republik Indonesia Sekarang Pilpres ini semakin membuat isu yang sangat panas Terutama kelompok-kelompok pendukung tertentu Yang menggunakan isu-isu ini untuk mendukung Calon yang didukungnya Bahkan mereka ini Membanggakan pihak-pihak asing Tetapi melecekan merendahkan orang-orang Indonesia asli Yang justru pernah berjuang Berkorban darah keringat untuk memerdekakan Indonesia Ada yang bicara malah melecekan Bung Karno Pemimpin besar Republik ini Menyatakan Pantasila Bung Karno dipantar Tetapi mereka membanggakan kakeknya Anies Baswedan Yang sangat jauh kualitas kenegarawanannya Sangat jauh kualitas perjuangannya Sangat jauh kualitas pengorbanannya terhadap bangsa Indonesia Hati-hati sahabat, saudaraku Anak bangsa, anak nusantara Jangan sampai pembelokan sejarah terjadi Indonesia ini merdeka karena perjuangan Anak-anak nusantara Para leluhur pendiri bangsa Suku-suku asli penghuni nusantara Yang pernah membanggakan pengakuan asing Terhadap kemerdekaan Indonesia Tetapi Indonesia tetap akan merdeka Meskipun bangsa-bangsa asing tidak mengakui Jadi banggakanlah perjuangan para leluhur kita Banggakan perjuangan para founding father kita Banggakanlah bahwa Indonesia ini merdeka Karena perjuangan orang-orang Peribumi Indonesia asli Jangan pernah membanggakan pengakuan asing terhadap bangsa ini Mengajak sahabat semua Untuk tetap menjadi orang Indonesia Yang tidak pernah kehilangan jati diri Jangan gadaikan harga diri dan jati dirimu Untuk sebuah kekuasaan semua Ingat ini negeri warisan leluhur kita Kita jaga bersama Sekali lagi Sebutkan kepada saya Apa jasa kakek Anies Baswedan Di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia ini Jangan sebut-sebut hanya sebagai anggota BPUPKI Leluhur kami berjuang Berkorban darah dan nyawa Untuk kemerdekaan Indonesia AR Baswedan Ikut menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Disinilah AR bersama Para pendiri bangsa lainnya Terlibat aktif Menyusun Undang-Undang 1945 Setelah Indonesia Merdeka AR Baswedan Menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Perjuangan AR Baswedan Berlanjut di Republik Baru Bersama dengan Haji Agus Salim Roshidin Muhammad Natsir Dan Estepa Munca AR Baswedan Menjadi Menteri Muda Penerangan Didelagasikan diplomatik pertama Yang dipentu oleh negara baru Merdeka Mereka melobi para pemimpin negara-negara Arab Perjuangan ini berhasil Melalui pengakuan pertama Atas eksistensi Republik Indonesia Secara de facto endejur oleh Mesir Lobby panjang Melalui Liga Arab Dan di Mesir itu menjadi Tonggak pertama Keberhasilan diplomasi Yang diikuti oleh pengakuan Negara-negara lain terhadap Indonesia Sebuah Republik Baru di Asia Tenggara AR Baswedan Pernah ditahan Pada masa Kependudukan Jepang Saat Indonesia Merdeka Ia mengorbankan Keselamatan dirinya Membuat dokumen Pengakuan Kemerdekaan Indonesia Dari Mesir Pada tahun 1948 Ia mendapatkan gangguan dan hambatan Tidak sedikit Dalam menjaga dokumen ini Padahal Semua bandara di kota-kota besar Termasuk Jakarta Sudah dikuasai tentara Belanda Dan sekutu Tidak ada yang bisa lewat Dari penjagaan mereka Tapi berkat kelihayaan Dan kenekatan Dengan menaruh di kaos kaki Dokumen penting dari Mesir itu Bisa selamat Dan Indonesia mendapatkan pengakuan Sebagai negara merdeka Secara utuh Terima kasih Terima kasih